menjelaskan masih tentang gambar ketiga, ini gambar ini tadi, yaitu gambar pertunjukan kesenian wayang, yang mana pertunjukan kesenian wayang ini tadi dijelaskan berdasarkan menurut J.L. Brandes, beliau adalah seorang pakar sejarahwan berkebangsaan Belanda, yang mana beliau di sini menyebutkan bahwa tradisi wayang telah ada pada masa preaksara, jadi ini adalah memang keberdayaan asli bangsa Indonesia, namun bedanya pada masa itu cerita dari pertunjukan wayang itu adalah tentang roh nenek moyang, jadi nanti ceritanya pun akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, namun selalu dalam pertunjukannya itu disisipkan petuah-petuah atau petunjuk-petunjuk tentang suatu kehidupan yang selalu diolah oleh masyarakat, jadi ada nilai-nilai khusus yang diberikan ketika dalam pertunjukan wayang, jadi tidak semerta hanya ada sebuah pertunjukan saja, tetapi ada nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat yang menonton melalui pertunjukan wayang tersebut. Nah lalu ketika masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, pertunjukan wayang digunakan untuk sarana menyampaikan ajaran agama Hindu dan Buddha, jadi istilahnya di sini ditambah dengan adanya sarana keagamaan, yang mana menyampaikan ajaran agama Hindu maupun Buddha. Makanya nanti ceritanya pun salah satunya adalah cerita misalnya Mahabrata, kemudian Ramayana, kemudian cerita-cerita lainnya yang disisipkan tentang adanya ajaran agama Hindu maupun Buddha. Nah kemudian pertunjukan wayang ini dijadikan media untuk menyebarkan agama, menggantikan paham dari animisme maupun dinamisme pada masa purba. Nah lalu ketika Islam pun masuk ke Indonesia, pertunjukan wayang ini ceritanya pun berubah lagi. Tidak lagi menceritakan tentang cerita-cerita yang Mahabrata tadi, Ramayana, Ramadan Cinta, dan seterusnya. Tapi sudah mulai ceritanya itu berkembang dengan cerita-cerita yang sesuai dengan Islam. Misalnya tentang kisah Rasul, kemudian kisah-kisah tentang keislaman dan sebagainya. Nah jadi ceritanya yang berubah itu perkembangannya dari pertunjukan wayang. Jadi sebenarnya kalau pertunjukan wayang ini kesenian yang tidak terdapat pada masa Islam tetapi sudah terdapat pada masa awal yaitu masa Pra-Aksara. Yang D, kepenjelasan D. Kita lihat di sini, itu kan kaligrafi dari gambar. Masa perkembangan Islam turut memberikan pengaruh, namun kesenian yang berkembang pada masa itu tidak melanggar aturan yang terdapat di dalam agama. Salah satu yang tidak diperbolehkan adalah memang gambar dan memahat yang ada makhluk hidupnya. Jadi pada masa itu memang tidak diperbolehkan untuk menggambar atau memahat ada makhluk hidup. Karena kalau memahat atau menggambar seperti makhluk hidup itu sama ya. Sama seperti pada masa Hindu dan Buddha. Kemudian muncullah di situ gambaran yang berupa kaligrafi. Seni menulis indah yang berwujud dalam tulisan huruf-huruf Arab yang biasanya kemudian dirangkai dalam ayat-ayat suci di dalam Al-Quran. Nah kaligrafi ini biasanya dipahat pada dinding masjid, batunisan, dan juga Gapura. Jadi jelas ya jawabannya di nomor ini yaitu jawabannya adalah D, kaligrafi. Karena sekiranya kalimatnya sudah jelas masa Islam. Kalau ini Hindu, kalau ini Praaksara, ini sudah mulai Praaksara, ini juga mulai pada zaman Praaksara. Jadi tidak termasuk ya. Jadi harus bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Kalau pokoknya gambarnya kayak batu-batu, itu jelas sudah terjadi pada masa Praaksara. Masa sebelum adanya kita mengenal tulisan. Tergantung sesuai dengan soalnya. Nah ini gambarnya. Ini soal nomor tiga ya tadi. Soal nomor tiga. Kita lanjutkan next ke soal yang nomor empat. Ini masih tentang agama Hindu dan Buddha. Hindu dan Buddha membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya pengaruh Hindu Indonesia di bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan ini adalah sama dengan politik. Berarti kalau pemerintahan itu politik, kalau di negara kita pemerintahan itu ya presiden. Kepala negara, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Berarti arahnya sudah kalimatnya kepada di sini. Kalau yang A, adanya sistem kasta. Kasta ini adalah, kalau kita ketahui, arti daripada kasta merupakan... Kasta itu pembagian status sosial. Kalau pada masa ini, kasta ini sangat berlaku dalam kehidupan Hindu-Buddha. Jadi pada dasarnya, kasta ini pembagian status sosial seorang. Jadi pembeda dalam suatu status sosial. Kalau kasta pada masa Hindu-Buddha itu kasta Brahmana, Kesatria, Waisya, Syudra. Yang mana kastanya membedakan status sosial lainnya dari yang lain dengan yang lainnya. Yang B, dikenalkan sistem kerajaan. Jadi dulu bedanya. Pada masa purba, sistem kerajaan ini tidak ada. Pada masa purba kita mengenal adanya sistem suku. Atau yang disebut kepala suku. Jadi tidak ada istilah kerajaan. Jadi kerajaan itu memang muncul pada masa Hindu dan Buddha. Tapi kita lihat dulu opsi berikutnya. Yang C, kekuasaan raja yang mutlak. Jadi bedanya tadi, kalau pada masa purba kita kenal dengan adanya kepala suku. Ketika sudah masuk ke Hindu-Buddha kita kenal yang namanya raja. Namun di sini kalimatnya ada kekuasaan raja yang mutlak. Yang mutlak itu kekuasaan raja adalah kekuasaan paling tertinggi. Yang berarti berhak untuk membuat suatu keputusan yang harus diikuti oleh masyarakatnya. Dan artinya di situ apapun yang dilakukan oleh raja wajib diikuti. Nah kemudian yang D, masyarakat mengenal sistem kepercayaan. Ya jelas adanya sistem kepercayaan di sini Hindu dan Buddha. Nah namun kita bisa di sini lihat penjelasan sedikit tambahan. Nah ini, saya ibu kecilkan dulu soalnya enggak kelihatan. Masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia memberi pengaruh yang cukup besar. Dalam sistem pemerintahan masyarakat Indonesia pada awalnya mengenal adanya sistem kepala suku. Nah itu sudah beda. Itu masuk ke dalam pemerintahan, sudah ya, politik. Hal ini berlangsung selama masa preaksara. Namun ketika Hindu-Buddha masuk, mereka mengadaptasi sistem pemerintahan. Yang mana mereka menggunakan sistem pemerintahan kerajaan. Oke, sorry. Sistem pemerintahan kerajaan ya. Dalam sistem ini, kelompok kecil bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Hingga di sini sistem pemerintahan mengikuti pola yang ada di India. Di mana kekuasaan dipegang oleh raja dan bersifat turun dan murun. Berarti kalau dari segi kalimatnya di sini, pemerintahan kerajaan B atau C? Ayo. B atau C? Dikenalannya sistem kerajaan apa kekuasaan raja yang mutlak? Nah, di sini jawabannya. Jadi, paling benar banget di sini sesuai dengan kalimatnya. Yaitu berarti adalah kekuasaan raja yang mutlak. Karena di sini sudah mengenai adanya kalimat tadi secara turun dan murun. Nah, itu ya. Secara turun dan murun. Nah, makanya di situ kalimatnya raja yang sifatnya mutlak. Jadi, dalam bidang pemerintahkan. Ini soal nomor empat. Ya, soal nomor empat. Cuma Ibu edit. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini mengenai kerajaan Sriwijaya. Jadi, kerajaan Sriwijaya, ini adalah kerajaan nasional pertama sebelum Majapahit. Jadi, Sriwijaya dulu baru Majapahit. Sorry, sorry. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang berkembang pada kerajaan maritimnya yang terbesar di Asia Tenggara. Karena kerajaan Sriwijaya ini kerajaan yang bercorak agama buddha. Nah, agama buddha. Jadi, pertanyaannya adalah salah satu faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim. Kerajaan maritim itu maksudnya kerajaan yang ekonominya, sektor ekonominya itu kegiatan perdagangan yang terdapat di daerah pasisir pantai maupun kelautan. Jadi, intinya maritim itu sama dengan laut. Jadi, istilah ekonominya itu mereka, sektornya adalah kelautan. Apa yang jadi faktor ya, yang pertanyaannya ini? Faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim? Yang pertama, pilihannya dipimpin oleh raja yang kuat? Tidak. Memiliki perompak yang ngandel? Jelas ini tidak masuk akal jawabannya. Tidak mendapat serangan dari kerajaan lain? Kemudian yang D, memiliki letak yang strategis. Karena di sini ada kalimat strategis, itu kemungkinan besar pilihan jawabannya. Namun, kita lihat dari penjelasan pilih sedikit tentang faktor yang mendorong kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang cukup besar. Jadi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya, kerajaannya bercorok Buddha ini, kerajaan nasional ini memiliki banyak sekali faktor yang membuat akhirnya kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan besar. Salah satunya, Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorok agama Buddha, hingga menjadikan kerajaan Sriwijaya adalah pusat agama Buddha yang ada di Asia. Jadi, itu adalah poin yang luar biasa pada masa kerajaan Sriwijaya. Jadi, Sriwijaya adalah kerajaan Buddha yang mana pusat dari keagamaan Buddha yang ada di Asia. Jadi, istilahnya gini, ketika orang ingin belajar agama Buddha, mereka belajar dasarnya itu harus belajar di kerajaan Sriwijaya dulu. Baru nanti setelah mereka menguasai ilmu dasar dari agama Buddha, akan melanjutkan lagi pendidikannya misalnya di India atau di Nalanda. Karena seperti kita ketahui ya, Hindu dan Buddha itu sama-sama berasal dari Asia Selatan atau India. Nah, itu adalah poin plusnya yang ada pada masa kerajaan Sriwijaya. Faktor lainnya, yang kedua adalah letak strategis di jalur perdagangan. Ini hampir sama dengan pilihan yang D, jadi kemungkinan pilihan jawabannya bisa D. Yang ketiga, kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India melalui Asia Tenggara. Jadi, maksudnya gini, karena kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang termasuk kerajaan maritim, jadi mereka di situ menyediakan tempat sebagai tempat persinggahan yang ketika pedagangan Cina maupun India ingin ke wilayah Asia Tenggara, selain ke wilayah Selat Malaka. Jadi, Sriwijaya itu seperti kita ketahui posisinya itu berada di Palembang. Jadi, artinya di situ ketika kapal-kapal pedagang lain yang dari negara lain ingin melanjutkan perjalanan ke wilayah Asia lain, itu bisa menjadi tempat persinggahan di Palembang, selain di wilayah Selat Malaka yang memang posisinya lebih strategis juga. Cuma, Palembang ini wilayahnya termasuk wilayah yang cukup strategis pada masa itu. Sehingga menjadi tempat persinggahan para perdagang Cina, India maupun negara lain. Nah, kemudian faktor keempat, runtuhnya kerajaan punan di Indochina yang menyebabkan akhirnya memberi kesempatan bagi Sriwijaya untuk berkembang menjadi negara maritim. Nah, jadi kerajaan punan ini berada di wilayah yang menguasai wilayah Indochina, Singapura, Malaysia, Belanda, Darussalam, daerah lainnya. Yang mana akhirnya di situ runtuh, karena beberapa sebab, hingga akhirnya menggantikan posisi Sriwijaya sebagai negara maritim. Nah, otomatis itu menjadi nilai plus bagi kerajaan Sriwijaya. Nah, terakhir Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di pelayaran Asia Tenggara dan memaksakan sehingga di pelabuhan-pelabuhannya. Karena di sini Sriwijaya juga memiliki kapal-kapal yang cukup besar, yang juga memiliki berbagai macam peralatan-peralatan yang dapat membantu kapal-kapal lain ketika melakukan pelayaran. Sehingga makanya mampu melindungi pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Jadi, karena faktor ini sama dengan yang jawaban D, jadi jawabannya adalah D. Nah, ini faktor yang mendukung kerajaan Sriwijaya. Oke, silahkan dulu dipahami sedikit sebelum Ibu next lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang sifatnya Lotz. Nah, soalnya ini adalah penjajahan Belanda selama ratusan tahun di Indonesia. Itu kurang lebih 200 tahunan ya, makanya totalnya penjajahan di Indonesia itu 3,5 abad, lebih dari 350 tahun. Membawa pengaruh dalam berbagai kehidupan. Salah satunya adalah di bidang budaya. Pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia dalam bidang kebudayaan adalah, Jadi, yang namanya penjajahan itu pasti memiliki dampak ataupun pengaruh, baik itu secara positif maupun negatif. Kalau positifnya dari adanya penjajahan bangsa Belanda, ini adalah munculnya tanaman-tanaman yang tidak dikena di Indonesia. Contohnya seperti kopi. Akhirnya Indonesia karena tanahnya juga subur, sehingga dapat menanam tanaman kopi itu dan menghasilkan istilahnya ekspor kopi ke luar negeri. Padahal tanaman itu diperkenalkan oleh penjajah Belanda pada masa itu. Itu tuh nilai plusnya, walaupun sebenarnya pengaruh yang paling banyak itu adalah pengaruh negatifnya. Kita lihat yang pilihan A. Bangsa Indonesia mengenal busana Eropa. Kalau kita lihat busana itu mengarah kepada fashion. Ya, bisa jadi menjadi arah kebudaya. Tapi kita lihat opsi berikutnya. Indonesia menerapkan pola pendidikan dasar 6 tahun. Wow, ini jelas tidak ya. Ini mengarah pada bidang pendidikan. Namun pada dasarnya pada masa penjajahan Belanda tidak diterapkan sekaligus. Karena pada masa penjajahan Belanda ini yang mampu sekolah itu adalah orang yang memang benar keturunan dari pejabat, atau raja, atau keluarga ningret, dan seterusnya. Untuk pendidikan tidak terlalu diperhatikan lebih dalam yang rakyat biasa ya. Walaupun pada masa itu mereka juga memberikan pola pendidikan selama 6 tahun, yaitu sekolah dasar. Yang kita sekarang sering melihat itu sekolah di SD atau MI, yang dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Walaupun tidak sepenuhnya di sini. Karena ya tadi pendidikan mengarah kepada orang-orang yang memang memiliki kekuatan di Indonesia. Misalnya tadi, keluarga pejabat, keluarga ningret, dan seterusnya. Yang C, banyaknya nama Belanda yang digunakan orang Maluku. Malah tidak. Malah orang Maluku paling banyak menggunakan nama-nama Maluku. Karena kalau kita ketahui sebenarnya Maluku itu dijajah oleh Portugis. Jadi kalau nama-namanya ya kebanyakan nama-nama asli Maluku maupun Portugis. Jadi ini kurang tepat. D, tersebarnya budaya minuman keras di kalangan rakyat Indonesia. Kalimatnya sudah ada budaya. Bisa jadi ini adalah jawabannya. Jadi bisa A atau D. Cuma kita lihat pada pembahasan. Nah, masuknya bangsa Belanda membuat budaya Barat sangat berkembang di kalangan masyarakat pada saat itu. Banyak perubahan di kalangan masyarakat seperti tata cara kehidupan. Karena cara kehidupan itu mengarah kepada pola kehidupannya, bahasanya. Nah, sudah tidak mungkin menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Tapi menggunakan bahasa Barat. Cara bergaul. Nah, cara bergaul yang mengarah kepada bebas, liberal, bebas. Dan cara berpakaian. Nah, hal ini ternyata terus berkembang di kalangan keraton. Keraton itu istana. Nah, karena dulu kan pada masa penjajahan Belanda pun kita masih bentuk negara kita tuh kerajaan. Masih ada beberapa kerajaan yang ada. Termasuk kerajaan Sultanan Jogja, Kusultanan. Kemudian juga Solo. Yang masih ada juga sampai sekarang. Nah, misalnya pada perkembangan di kalangan keraton. Seperti yang pada awalnya keluarga kerajaan menggunakan pakaian yang sopan. Mereka mulai merubah pola pakaian mereka dengan memakai kemeja dan jas. Kalau kita ketahui pakai kemeja ada jasnya itu sebenarnya adalah budaya yang diterapkan oleh orang Barat. Itu pakaian orang Barat, bukan pakaian orang Indonesia. Sehingga akhirnya di sini kalimatnya yang paling tepat itu adalah termasuk juga. Nah, yang mana di sini? Di sana ya, yang lebih tepat jadi jawabannya. Karena kalimatnya di sini kita mengarah kepada pembahasan kemeja dan jas. Cuma memang budaya minuman keras juga mulai muncul pada masa itu. Makanya nanti ada perlawanan pangeran di Ponogoro. Karena di situ banyaknya rakyat-rakyat dari bumi yang mulai melakukan tindakan seperti orang-orang Barat. Suka-suka minuman keras ya. Suka minuman keras sehingga di situ akhirnya mulai melunturkan budaya Indonesia. Tapi pada dasarnya karena pembahasannya tentang abu sana, jadi jawabannya adalah A. Adanya tadi kemeja dan jas. Oke, next soal berikutnya. Nah, ini soal kelihatan atau tidak. dikecilkan dulu ya. Jadi, ini ada gambar. Jadi, mengurutkan peristiwa. Nah, mengurutkan kronologi. Oke. Sebentar lagi lah. Lima menit lagi istirahat, Bu. Oh, lima menit. Satu soal ya. Oke, siap. Tegu satu soal. Oke, siap. Jadi, dari gambar ini kita harus menyusun kronologi peristiwa detik-detik proklamasi kemerdekatannya. Ini yang pertama, kalau kita perhatikan ini ada gambar Nagasaki Hiroshima. Ada apa peristiwa itu? Jadi, peristiwa ini adalah peristiwa yang berakhirnya Perang Dunia Kedua dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima di Jepang oleh pemerintahan Amerika Serikat. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah ini pembacaan teks proklamasi. kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Yang ketiga, ini adalah berita yang disebarkan oleh orang Barat bahwa Jepang mengalami kekalahan melawan Amerika Serikat. Ini jelas mukanya juga orang Amerika. Jadi, di sini penegasan orang Amerika sekutu. Istilahnya itu sekutu. Ada Amerika, Inggris. Yang mana mereka di sini menulis bahwa Jepang mengalami kekalahan. Nah, di sini kesyarat daripada kronologi ini. Nah, yang keempat ini adalah bentuk kerumusan. Kerumusan daripada naskah proklamasi. Jadi, dari urutan ini apakah yang pertama yang harus dilakukan, yang terjadi pada masa itu ketika detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia urutannya? Yaitu, yang pertama adalah pasti poin nomor satu. Kenapa nomor satu? Karena di sini yang nomor satu ini yang menyebabkan akhirnya kita, Indonesia, melangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena sebelumnya, seperti Ibu jelaskan bahwasannya, Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang, makanya dibentuk BPOPKI dan PPKI. Nah, dengan dibentuknya BPOPKI dan PPKI itu adalah bentuk realisasi Jepang yang untuk memberikan janji kemerdekaan. Jadi, dengan adanya, di sini Nagasaki dan Hiroshima mengalami pemboman yang dilakukan oleh Amerika, berarti ini menyebutkan bahwa pada dasarnya Jepang pada masa itu mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Jadi, soal yang D ini pasti salah. Karena dia dua dulu. Kemudian di sini, yang dua dulu apa yang tiga? Di sini, yang nomor tiga tadi adalah pemboman yang diberikan oleh sekutu bahwa Jepang telah mengalami kekalahan. Jadi, pada dasarnya jelas ya terlihat di sini, nomor tiga ini adalah yang urutan ke dua. Nah, jelas tuh, satu dan tiga. Yaudah. Terakhir kan dua. Setelah dua, setelah diumumkan bahwa Jepang ternyata sudah kalah melawan Amerika Serikat, akhirnya dilakukanlah proses perumusan naskah proklamasi. Karena ini, ketika peristiwa ini terjadi, pada tanggal 14 Agustus 1945, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Sehingga dengan adanya kekosongan kekuasaan itulah, di situ Indonesia memberikan kesempatan kita untuk melakukan proklamasi dengan usaha sendiri, bukan diberikan oleh negara lain. Lalu nanti muncul peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa di mana perbedaan antara pendapat golongan tua dengan golongan muda, terutama dalam hal memujudkan kemerdekaan Indonesia. Di mana golongan tua ingin merdeka melalui PPKI, sedangkan golongan muda ingin merdeka dengan secepatnya. Sehingga terlaksanalah 16 Agustus perumusan naskah proklamasi. Lalu terakhir, poin keempat adalah di mana dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang berprosisi di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, jam 10 pagi. Di mana di situ akhirnya janji kita sebagai negara yang merdeka terlucu. Tapi merdeka dengan usaha san diri. Jadi jawabannya 1, 3, 4, 2, 3. Nah itu jelas ya jawabannya. Jadi memang harus tahu kronologi peristiwanya dulu untuk mempermudah kita mengurutkan peristiwa. Oke ya mungkin soal IPS sejarah yang akan kita bahas hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke untuk kelas 9, kelas 9 kita istirahat dulu lah. 10 menit 20-20 kita gabung lagi. Seolah nanti akan dilanjutkan mata pelajaran biologi. Oke kepada Ibu Ripiana terima kasih atas materinya yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Sampai berjumpa lagi. Oke kita keluar dulu lah.